Saksikan program Taharuf yuk, kenalan bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya bersama Abu Zaki. Setiap hari pukul 12.30 sampai dengan 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di WSL TV. Saksikan program Taharuf yuk, kenalan bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya. Taharuf yuk bersama Abu Zaki. Taharuf yuk bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya. Tamu ini beliau membidangi atau mengembangkan Al-Quran. Jadi mengembangkan upgrade sebetulnya Al-Quran itu seperti apa? Al-Quran itu seperti apa? Bagus gak sih Al-Quran itu selain dibaca? Seperti apa? Jadi kedatangan seorang tamu masih dari Jakarta, beliau sangat luar biasa karena kita dibantu dengan beliau dengan apa? Dengan penemuan-penemuannya. Jadi penemuan-penemuan nanti dijelaskan sama beliau penemuan apa nih yang bisa bermanfaat buat masyarakat di Indonesia khususnya di sini di WSL TV. Langsung saja kita sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat Tad? Alhamdulillah sehat ya khair. Jadi gini Tad, kali ini program ini namanya program ta'aruf. Program ta'aruf itu, ta'aruf itu program mengundang pengusaha-pengusaha muslim. Mengundang pengusaha muslim. Tapi di sini si pengusaha itu harus berbicara tentang usahanya seperti apa. Jadi tidak hanya profilnya Tad. Iya, jadi usahanya usaha seperti apa. Yang kedua harus menjelaskan juga nanti peluang usahanya. Jadi pemirsa WSL TV dimanapun berada nanti bisa mengambil manfaatnya dari perbincangan kita Tad. Yang pertama nih Tad, kenapa sih Tad di sini Ustad ini dikenal di CEO Yayasan Indonesia Menulis Mandiri ya Tad? Al-Quran. Al-Quran ya. Menulis Al-Quran Mandiri. Jadi Yayasan Indonesia Menulis Al-Quran Mandiri. Seperti itu Tad ya. Boleh dijelaskan sebetulnya ini Yayasan seperti apa nih Tad? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih Renfillah Abu Zaki. Yang telah menyediakan waktunya. Bahwa Yayasan Indonesia Menulis Al-Quran ini mempunyai visi dan misi yang sangat mulia. Yaitu bagaimana memperbaiki, merubah, dan membangun generasi muda kita. Terutama akhlak mulia dengan cara menulis Al-Quran. Dari beberapa penelitian, ya kan, bahwa kita menemukan ada kaedah-kaedah bahwa keutamaan Al-Quran itu sangat luar biasa. Baik itu membacanya, mendengarkannya, ataupun menulisnya. Nah, kita ini akan lebih fokus kepada bagaimana menulis Al-Quran, ikro bil kolam. Menulis Al-Quran, ikro bil kolam. Membaca dengan menulis Al-Quran. Nanti ada faedah-faedahnya yang sangat luar biasa. Gitu. Kurang lebih seperti itu Tad. Nah, kalau ditanya kayak gini, Tad. Ini kan Al-Quran bil kolam. Maksudnya Al-Quran bil kolam itu seperti apa? Ikro bil kolam. Ikro bil kolam. Biasanya kan ikro itu dengan mulut ya. Kita membaca dengan mulut. Misalnya, A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Kalau di sini ada ikro bil kolam itu maksudnya seperti apa, Tad? Tidak, ikro itu kan membaca biasanya dengan alisan gitu kan. Kenapa ini bil kolam? Ini kolam ini mewakili tulisan tangan. Tulisan, mewakili tulisan tangan. Atau pulpen lah ya, tulisan ya. Jadi, kita kalau membaca Al-Quran, ya kan dengan lisan pada umumnya, tapi belum tentu dia menulis. Tetapi kalau dengan menulis Al-Quran, otomatis dia sambil membaca. Gitu. Jadi, semuanya kena. Dia melihat juga, membaca dengan lisan juga, dan juga mendengar. Ketika menulis, Bismillahirrohmanirrohim, otomatis itu semua unsur kena. Dari psikomotoriknya, afektifnya, sampai kognitifnya. Luar biasa. Berarti, manfaat dari Iqra bil kolam itu sudah luar biasa. Luar biasa dalam artian kayak gini. Biasanya, Nistad, biasanya, kita, kebanyakan, kebanyakan, kebanyakan kita, itu membaca Al-Quran, oke. Sudah lumrah ya. Emang, ketika kita melakukan itu, itu luar biasa manfaatnya. Mendengar Al-Quran pun, manfaatnya sangat luar biasa. Nah, ini revolusi dengan Iqra bil kolam. Jadi, membaca dengan menulis Al-Quran, sehingga, ketika menulis itu, membacanya kena. Iya. Melihatnya kena. Mendengar kena. Mendengarnya juga kena. Sebetulnya, manfaat di balik ini, ada gak sih, secara psikologis, Tad? Iya. Manfaatnya cukup besar sekali. Ini luar biasa ya. Yang pertama, sebetulnya, ini, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ketika, ikra, bismiro bi kalajik, wala, gitu. Itu sebetulnya membaca secara keseluruhan, gitu. Membaca dengan, apa namanya, lisan, kemudian dengan mata, dengan telinga, dan juga membaca dengan kolam. Tadi, satu kesatuan. Contoh begini, manfaatnya apa sih? Dengan, kita sering membaca Al-Quran, maka itu akan meningkatkan kecerdasan kita, dan anak-anak kita. Dengan membaca? Membaca. Sering membaca Al-Quran, itu luar biasa. Meningkatkan kecerdasan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, anak-anak kita, dari mulai bayi, kandungan, bahkan dewasa, itu akan meningkatkan kecerdasan, kepatuhan seorang anak, kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada orang tua. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dengan meningkatkan, menulis Al-Quran, maka akan dapat meningkatkan kecerdasan, yang namanya problem solver. Meningkatkan kecerdasan, ketelitian, untuk bisa, menyelesaikan persoalan-persoalannya. Karena lebih kepada, psikomotoriknya. Jadi itu komplit itu, dengan menulis Al-Quran. Dengan menulis itu. Ustaz Surya, di Indonesia ini, sebetulnya, gerakan seperti ini, sudah banyak belum Ustaz? Gerakan menulis, Al-Quran mandiri, itu sudah banyak belum sih, sebetulnya? Sudah tahu belum, sebetulnya pemirsa di luar sana? Sebetulnya Ustaz Surya. Saya kan beberapa belas tahun yang lalu, hanya tidak, membumi ya, sampai lapisan masyarakat bawah. Bahkan banyak yang belum tahu juga, apa sih, gitu kan, Al-Quran Ikrobil Kolam itu, atau Al-Quran tulis Polo The Line itu, gitu. Nah, kita ingin saat ini, mensosialisasikan bahwa, betapa pentingnya, ya kan, Al-Quran tulis Ikrobil Kolam ini, untuk, masa depan anak-anak kita. Kenapa? Karena, ini penemuan yang sangat luar biasa, bahwa bagaimana cara merubah karakter anak menjadi lebih baik, dengan ahlak mulia, dengan cara yang menulis, dengan hanya menulis. Merubah karakter dengan menulis. Betul, contoh seperti ini. Betapa banyak orang tua kita sibuk mencari uang, ya kan, untuk keluarga, sehingga anaknya kadang-kadang terlantar, ya kan, pendidikannya, dan juga perilaku ahlaknya. Nah, hanya dengan diamanahi, ya satu hari, minimal satu lembar, menulis ayat Al-Quran, tanpa disadari, anak itu akan berubah perilakunya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari, psikomotorik ya, perilaku menulis Al-Quran, dia akan merubah, kognitifnya dan afektifnya. Itu bisa terlihat, bisa dianalisa? Bisa, satu contoh gini, satu contoh, kalau misalkan orang belum terbiasa menulis Al-Quran, Betul. Biasanya dia agak lelah dan capek. Biasanya seperti itu. Capek dan lelah, dan tidak sabaran. Ya kan? Tetapi karena sering dilatih, maka kecakapan, kedisiplinan, kesabaran, ketertian, kepokusan, semuanya akan terjadi, dan tanpa disadari, itu merubah. Ada yang lebih dasyat lagi, hakikatnya, ketika kita menulis Al-Quran, kita menginstal ayat-ayat Allah, ke dalam jiwa seseorang, yang pada hakikatnya, merubah akal dan perilaku seseorang. Karena perilaku seseorang itu, ya kan dikendalikan oleh otak. Iya, betul. Betul kan? Betul. Dan otak itu, akan mengikuti apa yang, informasi dia dapat. Kalau informasinya positif, maka hasil otaknya, dan perilakunya positif. Kalau negatif, negatif. Nah, menulis Al-Quran kira-kira positif, apa atau negatif? Bukan positif. Positif sekali. Di samping positif, berarti dengan menulis Al-Quran itu, bisa teranalisa, apa yang ada dalam diri kita. Betul. Seperti itu, ya. Tapi ini, metode follow the line, atau, krok bil kolam, dengan metode follow the line, dari, yang kerjasama dengan sahabat, ya, penerbit sahabat, sama apa lagi, Sumber Citra Lestari. Sumber Citra Lestari. Jadi, bekerjasama dengan penerbit sahabat, dan sumber Citra Lestari ini. Ini, kalau ngomong-ngomong, masalah kalau kita bicara dengan Al-Quran menulis, Al-Quran menulis itu sesuatu hal yang lumrah, sebetulnya yang umum, gitu kan. Metode ini, bisa nggak? Apa dipakai untuk semua umur, atau misalnya, ah, hanya untuk orang tua aja, SMP, atau anak-anak TK, atau siapa aja yang bisa, bisa melakukan, melakukan, menulis Al-Quran ini. Karena nggak mudah menulis Al-Quran ini. Bahkan, dalam, sampai sekarang, umur saya 30 lebih, hampir 40. Saya belum pernah menulis Al-Quran 30 juz. Nah, sekarang ada metodologi, ada cara yang mudah, untuk menulis Al-Quran dengan mudah. Seperti kayak gitu. Jadi, untuk siapa saja nih, saat itu kan. Yang bisa, yang bisa menulis ini, saat itu. Gini, yang pertama, kalau, seseorang ingin bisa baca Quran, dan dia belum bisa baca Quran, itu akan sulit. Yang belum bisa, jadi, orang mau baca Al-Quran, tapi belum bisa baca Al-Quran, bisa baca Quran apa sih ya? Lebih sulit, dibandingkan menulis. Follow the line. Kenapa? Orang yang belum kenal huruf Al-Quran, belum bisa baca Al-Quran, gak kenal sama sekali. Gak kenal sama sekali, karena dia, follow the line, mengikuti garis dari ayat-ayat Al-Quran, pasti bisa. Karena mengikuti, udah ada jalurnya. Itulah keunikannya. Jadi, ketika dia mengikuti, misalkan Alif, betul. Otomatis, dia bisa mengikuti garis Alifnya. Tapi, kalau orang belum kenal huruf Alif, dan gak bisa baca Quran, gak bisa, mungkin keluar tuh kalimat Alifnya. Gak akan bunyi dari mulutnya. Oh, itu Alif. Bismillah. Itu gak akan keluar ya? Gak akan keluar. Tapi beda dengan follow the line. Follow the line. Kalau teman, harus ngikutin. Berarti, mau orang itu bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, tetap bisa ya? Betul. Justru ini mendukung orang-orang untuk cepat bisa baca Quran, apalagi program Hafiz. Ya, Masya Allah. Akan lebih cepat lagi. Kenapa? Sesuatu yang diulang-ulang, apalagi sambil ditulis, itu akan mempercepat memori dia lebih kuat lagi. Long term memory-nya ya? Betul. Akan gak ke short term. Justru, tulisan itu, kata Imam Asyafi'i, dia adalah ikatan yang terbaik dalam sebuah keilmuan. Tulisan itu ya? Tulisan itu adalah ikatan tali dari sebuah keilmuan untuk tidak hilang. Berarti tidak menutup kemungkinan orang yang menulis itu bisa Hafiz dan Hafizah dong? Bisa. Makanya dari kalangan balita sampai orang dewasa, bahkan Hafiz dan Hafizah itu bisa sekali untuk melakukan polo delenikro bir kolam. Ini kan 30 juz ya? Iya. Jadi, dari penerbit itu mengeluarkan 3 buku Al-Quran ya, nanti akan kita tunjukkan 3 Al-Quran dengan 1 Per 10 juz? Per 10 juz ya. Jadi juz pertama, ke juz 10, juz 10, 21, 21 ke 30 seperti kayak gitu. Nah sekarang kan berarti kalau misalnya punya ini di rumah, bisa nggak bergantian ah satu keluarga sehari selembar atau gimana? Bisa dong lah seperti kayak gitu. Ya metodenya sebetulnya macam-macam ya, suka-suka saja ya. Betul. Kalau memang ingin keinginan pribadi dia pengen menghatan pribadi, berarti buat pribadi 30 juz. Betul. Itu minimal 1 hari 2 lembar itu 2 tahun baru selesai hatam 30 juz nulis. Atau kalau misalkan membareng-bareng berjamaah dengan anggota keluarga itu lebih baik lagi dilibatkan. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika menulis Al-Quran dan dilibatkan anggota keluarga itu menambah uh-uah, ya kan, menambah ikatan ruhani, ya kan, dan lebih akrab lagi. Itu sangat luar biasa. Apalagi ada target-target tertentu kebanggaan tersendiri. Masya Allah. Karena Al-Quran itu dari sudut apapun pasti ada faedahnya. Jadi dari sudut apapun ya? Ayat, contoh misalkan, dari membaca pasti ada faedahnya. Dari mendengarkan ada faedahnya. Dari menulis ada faedahnya. Bahkan, kita hanya melihat aja ayat itu, melihat saja, nggak dibaca pun masih ada faedahnya. Baik, start bisa di keep dulu sebentar. Kita akan lecat kembali. Nanti ada perbincangan yang lebih menarik lagi diantaranya, Al-Qurannya seperti apa? Setelah Al-Qurannya seperti apa, ada siko-siko Quran yang lain yang manfaatnya luar biasa ketika kita dilakukan di rumah. Seperti ini, jadi jangan kemana-mana kita akan kembali sesaat lagi. Kenalan bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya Taruf yuk bersama Abu Zaki. Terima kasih. 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 di sosial TV dimanapun berada nah ini kembali ini di depan saya sudah ada contoh dari musab tulis follow the line saya akan pegang satu disini musab tulis follow the line yang saya akan tanyakan sama Ustaz Surya selaku CEO Indonesia menulis Al-Quran Mandiri apa semua orang bisa mencetak seperti ini bisa gak sembarangan orang saya misalnya contoh ini gampang tinggal saya potokopi saya cetak, apa semua orang bisa mencetak buku ini? apa ada ketentuan ketentuan yang perlu kita perhatikan seperti apa sebetulnya kalau bicara cetak mencetak semua orang bisa tetapi bicara Al-Quran ada namanya etika dan adab ada lembaga tahsih namanya lastnya pentahsihan musyak Al-Quran dari dibawah kementerian agama, jadi harus ditahsih dulu iya, karena kalau Al-Quran ini bicaranya bukan tulisan biasa kalau salah ya kan tanda bacanya saja belum bicara ayatnya itu berarti kan salah semua dan itu haram menyesalkan umat berarti kan belum lagi kesalahan cetak atau segala macam kesalahan cetak dan lain sebagainya sangat patah jadi gak sembarang orang bisa cetak sebetulnya gak boleh harus ada lembaga tahsih pertama lembaga tahsih ini yang ada disini ini diterbitkan oleh sahabat Al-Quran tulis mushab tulis dengan metode follow the line jadi ini disini ini udah udah include semuanya dapet gak sebetulnya ya, di dalam ada disini di bagian belakang ada ini tahsih namanya jauh diperhatikan nah ini yang menularkan jadi yang resmi jadi yang resmi jadi mushaf tulis Al-Quran dengan metode follow the line itu syarat yang pertama itu ada badan pentaswihan mushaf Al-Quran karena ini Al-Quran iya resmi seperti kayak gitu ini ada izin resminya ini yang resmi ya berarti ya ini kan berarti lasnah pentaswihan itu adalah badan yang mengkoreksi tentang Al-Quran sebelum diedarkan maka Departemen Agama atau Kementerian Agama ini bertanggung jawab jadi kalau misalkan ada yang salah setak kemudian beredar ini menyesatkan umat berarti kan bukan masalah saja boleh tidak boleh mencetak tetapi menyesatkan umat kan hukumnya haram ini yang sangat membahayakan makanya hati-hati sekali harusnya membeli sesuatu apalagi bicara Al-Quran itu harus resmi satu selain taswihan itu udah taswihan itu udah syarat butlak syarat butlak yang kedua yang ada di dalam buku ini rekomendasi MUI oh sudah ada Masya Allah disini ada majelis ulama Indonesia rekomendasi kalau tidak direkomendasi sama seperti produk makanan kalau gak ada rekomendasi produk halalnya haram buat itu sangat membahayakan berarti ini sebelumnya ponder atau yang penggagas harus mempresentasikan ini di MUI dong iya semuanya dan kita juga ada hakiknya disini hak ciptanya disini Nah disini ada Pak apa ini ya kan hak cipta dari kementerian hukum dan hak asasi manusia berarti yang menjadi hak ciptanya itu penulisan followed line followed line ya jadi orang misalnya orang yang mau menerbitkan harus izin harus izin disini kaitannya Bapak Farjain ya Pak Yai Farjain Pak Yai Farjain ini yang punya hakiknya iya yang punya hakik kenapa penting bayangkan orang yang mempunyai kekayaan intelektual dia penelitiannya itu puluhan tahun Masya Allah ya kan kemudian mengeluarkan biaya waktu tenaga yang cukup besar kemudian dibajak apa itu tidak merugikan beliau satu kemudian merugikan juga yang lainnya gitu makanya ada etika ada dalam berbisnis itu apalagi bisnis bicaranya tentang syiar agama itu jangan lagi asal mau ngambil untung kemudian mencetak itu bahaya sekali tidak berkah Na'udzubillah yang resmi itu diterbitkan oleh sahabat yang pertama penerbit sahabat sahabat sama sumber citralesari sumber citralesari maaf nih saya sebelumnya juga pernah di luaran sana banyak sebetulnya mungkin gak bisa disebutkan banyak sekali kalau misalnya follow the line itu pelagiat 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 di luaran itu di luaran kan banyak sekali berarti kalau yang resmi itu pasti akan mencantumkan tasih tasih rekomendasi yang kuih mencantumkan rekomendasi yang kuih yang ketiga ada hakih dari hakihnya penciptanya itu yang resmi itu yang resmi berarti di luar itu jadi pemirsa WSL TV dimanapun berada yang mendengar atau yang melihat yang melihat bincang kita di ta'arruf yukali ini disini ada Al-Quran bihkotiliyat yang artinya Al-Quran dengan penulisan tangan dengan metode follow the line nah ini Al-Quran ini sudah ada hakihnya hakihnya yang megang hakihnya itu Bapak Kiai Farja'in gitu kan Kiai Farja'in yang mendapat hakih kalau di luaran sana mungkin ada yang melihat atau ada yang membeli untuk melihat keabsahannya atau resmi resminya itu mushab tulis Al-Quran dengan tiga tadi ya yang pertama itu yang pertama itu ada tanda tasih jadi bahwasannya Al-Quran ini sudah di tasih Al-Quran dengan bihkotiliyat ini sudah di tasih gitu kan yang kedua itu ada rekomendasi MUI pusat rekomendasi MUI pusat dan yang ketiga yaitu ada ada hakih ya ada hakihnya ini izin dari hakih mungkin bisa diperlihatkan sebetulnya seperti apa nih Al-Quran followed line seperti apa jadi cara penulisannya seperti apa gitu kan boleh diperlihatkan ini saya pegang yang satu juga disini dengan metode followed line ya mungkin kurang terlihat jelas disini ya nanti juga ada di itunya pas di breaknya juga ada diperlihatkan juga seperti kayak gini jadi polo the line itu ya kan cetekan Al-Quran yang dicetak dengan 80% tinta yang harusnya itu kan 100% ini 20%an jadi 20% kurang lebih 20%an jadi agak buram sehingga bisa ditulis bisa ditulis nah ini ditulisnya ini pakai pulpen pakai pensil salah satu pensil 2B yang itu bisa bertahan sampai 10 tahun bisa bertahan sampai 10 tahun gitu jadi bukan pakai pulpen Masya Allah nah ini hanya mengikuti saja gitu mengikuti saja yang namanya polo the line berarti mengikuti garis ayat-ayat yang sudah dicetak tapi dengan cetakan 20% inilah yang disebut metode polo the line nya nah orang-orang yang gak sabaran pasti banyak yang gak teliti ada-ada metodenya dari mulai badan hurufnya dulu kemudian titiknya kemudian harokatnya itu ada tata caranya dari atas ke bawah dari kanan ke kiri itu ada tata caranya tidak sembarangan menulis Al-Quran gitu supaya nilai paedanya manfaatnya lebih dahsyat lagi seperti itu disini apa namanya untuk kita hatam menulis Al-Quran 30 just tipsnya apa sih sebetulnya yang tadi kalau dilihat 30 just dibaca aja lama dibaca aja lama dengan metode follow the line ini sebetulnya kalau misalnya anggap aja males-malesnya saya menulis sehari selembar satu halaman itu bisa berapa itu standar standarnya satu hari dua halaman itu kurang lebih dua tahun hatam dua tahun hatam kalau sendiri kalau sendiri tapi kalau misalnya dengan kalau berjamaah bisa juga buku ya berarti dari 1 sampai 10 11 per 10 just jadi 3 buku seperti ini 30 just jadi ini 3 seperti ini ya 1 set tapi kalau misalnya ini dilakukan di rumah bareng-bareng ada abinya ada uminya anak-anak ada dua masing-masing selembar berarti gak sampai 2 tahun itu bisa 6 bulan 6 bulan lebih cepat lebih cepat lagi masya Allah bahkan kalau pengen semangat lagi bisa 3 bulan kalau berjamaah kadang kayak gini kita gak pernah terpikir ya kalau khatam Al-Quran itu mungkin kalau baca membaca khatam Al-Quran itu sering banyak orang yang sering melakukannya walaupun betul tadi kata Ustaz Surya Al-Quran itu semuanya mau dibaca mau dihafal mau ditadaburi mau ditulis itu syarat dengan manfaat yang sangat luar biasa bahkan hari ini kita dapat pelajaran yang sangat luar biasa bayangkan dengan menulis Al-Quran mushab tulis ini mendapatkan 20 manfaat karakter karakter mulia bayangkan seperti kayak gitu jadi untuk pemirsa WSL TV yang mau tahu infonya dan berapa dan segala macam semuanya di bawah ini ada kontak person yang bisa dihubungi silahkan langsung tanya jadi kita tidak menjelaskan ya tidak menjelaskan seberapa harganya berapa yang pasti nanti peluang usahanya tetap ada untuk pemirsa WSL TV dimanapun berada tapi untuk mau tahu informasinya jadi satu paket ini seperti apa dan manfaatnya seperti apa disini ada ada kontak person yang bisa langsung dihubungi oleh pemirsa WSL TV dimanapun berada kayak gitu jadi berarti ini 30 just ini 3 buku kalau boleh tahu bisa diceritakan tentang profil profil apa yang menemukan metode ini beliau siapa kebetulan yang memiliki haki ini yang memiliki haknya hak cipta atas metode follow the line atas metode follow the line ini yaitu Pak Yai Farzain Yai Farzain orang Jawa Timur di Mojokerto beliau itu praktisi dan juga pemerhati Quran dan juga mempunyai visi-visi bagaimana memperbaiki akhlak generasi ke depan dengan cara yang mudah dan penelitiannya cukup panjang sekali dan prihatin lah intinya tentang moralitas generasi kita yang makin rusak Pak Yai Farzain ini ya jadi dia tipe pemikir kemudian juga punya keinginan yang baik untuk merubah perilaku bangsa kita menjadi lebih baik awalnya seperti itu kemudian berbagai macam metode sudah dilakukan maka dia mendapatkan satu ilham lah setelah istighur berkali-kali petunjuk ya kan bahwa tidak ada jalan lain untuk merubah perilaku ahlak itu kecuali dengan Quran sebagaimana Rasulullah diutus maka rimal ahlak menyempurnakan ahlak gitu maka kalau misalkan membaca itu sudah umum mendengar juga sudah umum maka ada perilaku satu lagi yang terlewakan yaitu menulis Al-Quran bahkan tidak butuh keahlian betul orang gak bisa pun jadi bisa jadi tinggal beli pensil udah ngikutin ngikutin maksudnya follow the line itu mengikuti garis jadi mengikuti garis yang ada di dalam Al-Quran ini biasanya disini kan tertulis misalnya warnanya hitam 100% tulisannya jadi jelas nah disini ditulisnya cuma 20% sehingga kita bisa mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran ini dan itu akan menjadi hasil karya kita seumur hidup luar biasa pun menjadi saksi di Yaumil Hisab di Yaumil Kiyamah gitu nanti kan ketika di Yaumil Hisab semua kan dikunci dalam suratnya dari lisan kaki dan lain sebagainya kecuali tangan nah tangan inilah Ikrubil Kolam menjadi saksi bahwa dia sudah menulis ayat-ayat Allah luar biasa manfaatnya pidunnya manfaatnya akhirat secara psikologis secara kecerdasan maupun kesehatan Masya Allah luar biasa pemirsa WSL TV dimanapun berada ini hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa yaitu Ustadz Surya dari Yayasan Indonesia Menulis Al-Quran Mandiri yang sangat luar biasa ini sekarang pertanyaannya pemirsa WSL TV pernah enggak kita khatam menulis Al-Quran 30 juz mau saya diskon 20 juz pernah atau 10 juz bahkan mungkin 5 juz aja belum pernah menulis Al-Quran 5 juz atau bahkan 1 juz belum pernah dengan metode follow the line seperti ini ini Al-Qurannya eksklusif juga Masya Allah disini tulisannya Al-Quran tulis ada versi Arabnya Al-Quran biakhatiliyat waduh eksklusif sekali jadi dengan metode seperti ini menulis Al-Quran 30 juz ini bukan hanya mimpi bukan hanya ah kayaknya enggak mungkin enggak seperti itu lagi ya sebetulnya kita mengulang sejarah mengulang sejarah gimana ya dulu tidak ada namanya Al-Quran yang ada musyhab wah ini yang menarik ini harus kita pahamin ini kita mengulang sejarah zaman dulu tidak ada Al-Quran yang ada musyhab lembaran 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 ada yang di lepak kurma ada yang di daun dan lain sebagainya semuanya ditulis ya semuanya ditulis karena kalau tidak ditulis itu akan hilang bagaimana menyampaikan ke umat ya kan tentang informasi Al-Quran ini kepada umat tidak akan terjadi karena ketika dulu itu banyak yang hafiz hafizoh kemudian gugur di medan perang kemudian tidak ditulis oleh bisa hilang mungkin gak akan sampai Al-Quran ini ke kita saat ini nah metode itu adalah metode kebiasaan para sahabat dan salafus soleh yang harus kita tiru kenapa para ulama dulu dapat inspirasi ilmu kemudian ditulis maka menjadi sebuah kitab nah saat ini generasi kita ingin mengulang sejarah untuk melatih yuk menulis ulang Al-Quranul Karim bukan hanya ya kan untuk meningkatkan perbaikan ya kan IQ, IQ, dan SQ tetapi juga membudayakan cinta Al-Quran supaya melekat di diri kita bahwa kita cinta Al-Quran seperti itu maaf sad tadi sad saya potong meningkatkan IQ, EQ, SQ semuanya dapat dapat semua dengan menulis dengan menulis Masya Allah itu cara yang paling simpel dan paling sederhana meningkatkan IQ, EQ, dan SQ anak-anak kita hanya dengan menulis Al-Quran dengan istiqomah kalau tidak percaya maka buktikan sendiri betul buat sendiri saja tapi sebetulnya ketika kita tidak percaya saja kita sebenarnya bingung kita ini muslim beriman atau apa tidak percaya saja meragukan saja tapi ada kalanya seperti ini di zaman sekarang itu harus ada pembuktian empiris pembuktian ada testimoni dan segala macam berarti untuk pemirsa wesal dimanapun berada bukan masalah tidak percaya coba buktikan impactnya seperti apa manfaatnya seperti apa hal lagi untuk anak-anak jadi untuk pemirsa wesal TV dimanapun berada mungkin ada abinya yang menonton kali ini bisa diinformasikan atau mungkin ada kakeknya yang bisa saya mau menghadiahkan apa ya buat anak cucunya kalau mewariskan rumah mewariskan mobil atau harta sebentar aja hilang bisa dijual karena saya pun disini saya Abu Zaki dengan Ustaz Surya disini kita itu mendapatkan warisan itu dari para nabi kan bukan uang bukan harta tapi ilmu mudah-mudahan dengan mushaf tulis ini Al-Quran di Khotilyat ini tidak hanya tidak hanya sebagai sarana untuk mencerdaskan tapi bisa juga untuk sarana mewariskan hal yang baik untuk anak cucu kita kurang lebih kayak gitu ya baik ini ada selanjutnya Al-Quran mushaf tulis ini ini sebetulnya udah dari tahun berapa ya sebetulnya ini sudah dari tahun 2005 2005 tapi untuk dipublishkan ke masyarakat ini tahun berapa dipublish itu sebetulnya dari waktu ke waktu sudah hanya saat ini memang kebanyakan seremonial-seremonial yang tidak sampai kepada bawah baru saja belum masif dan potensinya sebetulnya cukup baik sekali tetapi kita juga butuh dukungan dari para teman-teman dan saudara-saudara kita untuk membumikan Al-Quran tulis Ikrobil Kolam ini makanya ada jadi menjadi gerakan-gerakan di seluruh Indonesia bagaimana tidak hanya membaca tapi menulis Al-Quran dengan tangan kita seperti kayak gitu makanya terbentuklah adanya yayasan Indonesia menulis Al-Quran mandiri ini diantaranya itu visinya jadi kalau misalkan contoh misalkan kalau generasi kita senang dengan menulis Al-Quran insya Allah ada perbaikan perilaku dan ahlaknya dan juga mengalihkan kepada perilaku yang negatif ini sangat membantu dan juga program dari pemerintah untuk perbaikan karakter anak bangsa menjadi lebih baik dan ini lebih mudah lebih mudah membentuk bayangkan membentuk karakter dengan menulis mungkin sebagian orang apa bisa nah sekarang bukan apa bisa coba lakukan betul gak dengan menulis Al-Quran sehari selembar atau dua lembar dan tidak butuh skills wah saya gak bisa baca Al-Quran boleh saya gak bisa menulis Al-Quran boleh apalagi coba mungkin banyak alasan gitu kan jadi alasan apapun tetap bisa menulis Al-Quran kecuali tidak ada pensil nah itu gak bisa nanti bisa-bisa dilatihkan seperti ini dari satu sampai tiga bulan saja menulis menulis Al-Quran ini satu hari satu halaman saja selama tiga bulan itu udah terasa perilakunya berubah menjadi lebih baik tabiatnya menjadi lebih baik itu tanpa disadari subhanallah apalagi sekarang ya sekarang ini kan lagi kita mendapatkan ujian atau pandemi yang sangat luar biasa kita kan katanya lockdown di rumah ada stay at home jangan-jangan di rumah sebulan dua bulan kita gak apa-apa juga gak punya apa-apa bayangkan kalau misalnya di rumah stay at home satu bulan dua bulan pas mulai norman lagi kita sudah menghatamkan menulis Al-Quran subhanallah masya Allah ya jiwa kita lebih press pikiran kita lebih tenang jadi tidak tidak jadi alasan jangan menjadikan alasan dengan sekarang ah sekarang lockdown ah sekarang ini sekarang banyak di rumah itu apa jangan-jangan banyak di rumah itu gak jadi apa-apa juga banyak tidur banyakan tidur apalagi sekarang kan dengan menyambut dengan awal-awal kita secara Ramadan ini gitu kan ini luar biasa minimalnya pemirsa di rumah minimalnya dalam sekali seumur hidup kita bisa menghatamkan menulis Al-Quran ini sudah sangat luar biasa gitu kan menghatamkan bayangkan ini kurang lebih harganya cuma 250 ribu ya kalau rumah harganya cuma 250 ribu kita khatam Al-Quran 30 juz kalau dibeli kembali 1 juta 2 juta apa kita mau gak mungkin mau ada cerita gak sih nih tentang orang yang sudah menghatamkan misalnya ada seorang ibu ya di Jawa itu dia telaten nulis pelan-pelan ini ibunya ini range umurnya di atas 50 tahun wah berarti udah senior ya udah senior karena dia tidak ada kegiatan yang lain betul dia maka rajin menulis nah ketika hatam menulis 30 juznya ada yang nawar harganya itu 5-6 juta itu gak mau ini hasil karya saya saya tidak akan jual berapapun Masya Allah kita lanjutkan setelah ini ceritanya cerita yang luar biasanya kita akan kembali saat lagi kenalan bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya Taruf yuk bersama Abu Zaki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Sudah. Terima kasih. 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 Terima kasih.